Bupati Sidoarjo Ahmad Mutlur Ali resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Gus Mutlur diduga turut menikmati uang korupsi pemotongan insentif ASN di Badan Pelayanan Pajak Daerah alias BPPD. Gus Mutlur seharusnya dipanggil ke kantor KPK pada Jumat 19 April 2024 ini. Namun Gus Mutlur dipastikan tidak menghadiri undangan pemeriksaan tersebut. Pengacara Gus Mutlur, Mustafa Abidin mengungkapkan kliennya sedang sakit sehingga tidak bisa memenuhi panggilan KPK. Mustafa memastikan telah mengirim surat penundaan pemeriksaan kepada tim penyidik lembaga antirasuah itu. Jawaban ini akhirnya diungkap setelah KPK tak kunjung menerima konfirmasi. Pihak Gus Mutlur mengaku sedang menyiapkan opsi menempuh jalur pra-pra-adilan. Sayangnya, Mustafa tidak menjelaskan lebih detail kondisi pasti Gus Mutlur maupun di mana posisi eks-politisi PKB itu. Namun begitu, Gus Mutlur tetap dijaga bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!